Intro Dalam beberapa hari ini kasus COVID-19 varian Omikron meningkat tajam, sebagai antisipasi penularan pemerintah kota Bandar Lampung semakin gencar melakukan tracing tes kepada warganya. Tracing tes dalam bentuk swab antigen yang dipimpin langsung oleh Eva Duyana Wali Kota Bandar Lampung mengunjungi pusat-pusat keramaian di seputaran kota. Dalam kegiatan kali ini Bunda Eva Sapaan Akrab Eva Duyana Wali Kota Bandar Lampung bersama tim Forkompimda mengunjungi beberapa pasar sebagai salah satu titik keramaian warga. Tim Wali Kota dan Forkompimda datang ke pasar-pasar meyakinkan para warga untuk mau langsung dicek swab antigen, sehingga dapat diantisipasi penularannya. Tim Wali Kota dan rombongan juga meminta para warga yang belum lakukan vaksinasi dosis 1 dan 2 agar segera mendatangi puskesmas terdekat, sehingga antisipasi penularan bisa diatasi sedini mungkin. Eva juga meminta pengertian masyarakat, Omikron tidak boleh dianggap remeh. Selain cepat menular, Omikron juga bisa berakibat kematian. Dalam kegiatan ini Wali Kota didampingi Dandim 0410KBL Kolonel Infantri Faisal Izuddin dan sejumlah tenaga kesehatan berkeliling melakukan rapid antigen kepada pedagang. Dari kegiatan ini terdapat sekitar 35 orang yang dites, 9 orang dinyatakan reaktif. Untuk itu, orang nomor 1 di Kota Tapis Berseri tersebut meminta masyarakat segera lakukan isolasi mandiri untuk diberikan bantuan sembako. Selain itu Eva Duyana juga, minta kepada warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan serta tidak takut rapid tes dan vaksinasi. Wali Kota menerangkan bahwa tes antigen cuma berapa detik selesai, agar bisa terdata antisipasinya. Sehingga kita langsung obatin, kalau gak ada gejala isoman, kalau bergejala kita obatin di rumah sakit. Jadi Wali Kota meminta warga agar tidak usah takut diteswap antigen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!